Halo teman-teman jadi kita akan ya kita akan showcase lagi di GPO karena saya akhirnya sudah kean bener tolong eh beli bobok keben bener-bener saya eh ini sore gue tadinya males gitu bikin showcase-nya untuk graffiti teman-teman ya karena jujur aja nggak banyak yang suka untuk buah-buah iblis satu ini ya emang kurang populer mungkin ya cuman menurut gue oke sih kalau untuk lawan bos gitu-gitu teman-teman ya sama-sama yang terbaru bisa si bisnya ini ini enak banget sih dari jarak jauh kita coba si bis juga deh so kita langsung aja kita mulai ke showcase-nya teman-teman untuk si graffiti teman-teman ya by the way seperti biasa gue akan anjir gue bener-bener rusuh ya diketok dong gue geprek aja seperti biasa kita akan lihat dulu status default gue yaitu 350 Kenapa gue nggak naikin lagi karena eh mau mau walaupun gue naikin sampai ke 400 atau bahkan 450 440 450 sekalipun damage-nya nggak terlalu signifikan coy itu untuk graffiti sih ya untuk graffiti mungkin tapi kalau boleh enggak tahu tapi untuk graffiti dia 300 aja tuh udah oke sih sebenarnya 300 sampai 350 tuh menurut gue oke ya kalian enggak perlu naikin lebih dari itu sih karena damage-nya enggak akan berubah jauh-jauh banget itu soh kita langsung aja kita mulai dengan skill pertama gravity push ya graffiti push seperti yang kalian lihat pas gua showcase apa blacklight atau demon step ya itu dia bisa ngedorong kayak gini nah kayak gitu ya ngedorong kayak gitu dan demikian 57 ya teman-teman itu udah oke sih lu main oke sih cuman itu harus digabungin sama graffiti pull ya gue bisa pakai graffiti pull abis itu graffiti push gravity pull gravity push nah dua kali kayak gitu coy itu GG sih lihat tuh ya sebenarnya semua setengah coy semua setengah GG disrespect hahaha bener-bener ya itu lumayan sakit sih teman-teman terutama kalau misalkan kalian pakenya demon step ya gue gue suka banget pakai ini buat demon step coy tapi sayangnya kalau misalkan pakai graffiti sama demon step kalian dia nggak punya enggak punya keu yang tepe gitu loh keu kayak light atau keu kayak goro keu kayak Rokushiki soru gak ada ya Iya enggak logia dan dia juga enggak logia cuy sayangnya cuy cuman dia punya combo yang graffiti pull ini sama graffiti push udah itu itu enak sih buat nambahin damage dari demon step kalian kalau untuk dipakai main kayak gue sekarang gue pakai untuk main ya bener-bener main main gue devil fruit jadi damage gua 100% paling besar tuh dari dari devil fruit sama gun sih gantai tapi gantai ga berguna juga ya buat pvp ya gantai ini gua pakai buat ngelawan ini doang sih buat ngelawan apa sih CBS gua pakai gua biasanya pakai karena eh to be honest walaupun menurut gue ini buah enak banget botol si bis tapi cuman dua skill juga bisa dipakai cuman dua skill yang bisa dipakai kalau ngelawan si bisa apa itu ntar kita lihat dulu kita lanjut aja ke graffiti play dulu teman-teman ya grafiti play ya cukup ngambang lanjut waduh gurur gura gatu di jatuhin gak tuh gura flex jatuh nanti ya ini graffiti play kayak gini terbang ya teman-teman away fly jelas terbang tapi ya dia makan mananya cukup banyak sih dan ya sebenarnya ini parah sih lemot ini buah iblis dengan kekuatan terbang paling lama sih sumpah paling lama tapi enaknya itu kita nggak bisa nggak bisa nggak bisa nyentuh tanah kalau misalkan kita lagi terbang ya kayak gini nih jadi kalian bisa sambil nyerang pas terbang kayak merah kayak merah sumpah kayak merah jadi kita bisa langsung tarik kita bisa dorong gitu teman-teman ya kalau misalkan kandisang kalian bisa langsung terbang kayak gini lagi cuman ya itu lagi stamina stamina perhatiin stamina karena ini stamina cukup cukup boros kalau kalian perhatiin itu di bawah ya cukup boros itu ya so langsung aja ke segi selanjutnya graffiti Dominance ini paling GG menurut gue ini GG banget teman-teman skill ini ya dimana kita tuh memaksa orang untuk kayak tunduk gitu loh kayak tunduk kalian semua boom dan itu gak bisa gerak bahkan bos pun gak bisa gerak coy bos pun sekelas white belt gak bisa gerak itu dan itu cukup oke teman-teman ya karena dia mau di atas sekalipun dia kena jadi mau di atas mau dibawa jadi kayak area tuh kayak buletan gitu loh bukan bukan kesamping kanan samping kiri depan belakang ya jadi area itu kayak bener-bener sekeliling kalian dari atas sampai bawah ya atas bawah kanan kiri kena ya semua ya jadi coba-coba cobaan lu naik atas naik atas naik atas atapnya nih kita coba dia naik atas atap ini itu kena coy ya di atas atap nih ya gue langsung graffiti Dominance tuh kena coy dan itu sakit coy kalian bayangin 36 hit ya bagi tiga tuh bertiga ya dan satu hit itu 14 jadi ya lumayan lah 14 per hit itu sakit banget sih menurut gua sih itu graffiti Dominance Oke langsung aja kita lanjut aja karena kita akan rada lama untuk di showcase kali ini kita langsung aja ke segit selanjutnya itu adalah Meteor Strike ini adalah skill damage utama sih ya selain ulti ya skill damage utama jadi ya seperti namanya Meteor Strike jatuhin Meteor dan itu sakit 94 kalian bisa lihat ya dan itu itu mereka udah pakai armor loh udah pakai armor udah pakai lantern of hope ya nah turn of hope nggak ngurangin nggak ngurangin damage sih tapi cukup OP ya 94 itu kalau misalkan dia musuhnya pakai armor temen-temen tapi kalau misalkan dia nggak pakai armor itu damage-nya 100 temen-temen ya 100 dan itu kalau kalian mau naikin sekalipun naikin sampai ke 400 atau 420 tuh damage-nya sama makin gua bilang nggak terlalu signifikan segitu loh mungkin kalau naik 101 102 gitu-gitu ya jadi nggak terlalu signifikan kalau menurut gua status paling cocok untuk graffiti palingnya 330 sih kalian harus aduh jatuh lagi datu buahnya sini aku pegangin deh aku malah dapetnya new item wooden plank dong nanti jatuh pukup flex mulu anda ya nge-flex mulu ya coba jatuh lagi nggak oke langsung aja ke ultimate-nya temen-temen Meteor Fury ya Meteor Fury ini OP sih parah ya namanya Meteor Fury sama kayak ultinya Gravito kalau kalian lihat ini dia menurunin 10 Meteor satu Meteor hitnya sama kala DMC kayak Meteor track biasa jadi ya kalau misalkan kena semua kalian bisa itu aja sakit banget ya bisa seribu lebih coy itu lihat apa langsung mati lihat nggak siapa lo yang semua mati si bedul juga semua mati bener-bener gila OP sih emang cuman kalau kena semua coy itu kalau kalian pvp susah sih dipakainya sih ini kita nggak usah pvp lah ya kali ini ya karena please lah ini gua nggak cocok buat pvp sih walaupun dia punya graffiti full ini ya dia punya graffiti full itu tapi tetap ngapain nggak cocok buat pvp gitu menurut gua ya ap kalau kalian punya demon step nah itu baru cocok buat pvp tapi kalau cuman buahnya sendiri nggak cocok ini bener-bener gua keluarin gue juga keluarin hewan tuh gue juga punya lawan dia klinci klinci dajulku oke langsung aja coy ini kita langsung lawan boss aja ya lawan boss dulu abis itu baru kita abis itu akan lawan seabis kita kita coba praktekin untuk lawan seabis ya karena ini Meteor ini jaraknya jauh banget coy gue contohin dah gue gue contohin ya gua akan pakai disini gua gua arahin ke sana tuh ke laut ya nih aduh ada berkabut tapi nggak apa-apa kalian bisa kelihatan kometeore jangan keluar dari mana Meteor koba eh salah coq kok gue Z sih maaf meteor tuh kalian bisa lihat meteor jatuh disitu coy jadi ini bagus banget buat lawan sibis kalau menurut gua sih cuman yang bisa dipakai untuk lawan sibis itu cuma Meteor stek sama meteor Fiori doang grafiti dominan nggak bisa dipakai sama sekali paling grafiti push sih bisa grafiti full nggak bisa ya grafiti push bisa oke langsung let's go kita lawan ini ini dong siapa bugil aja bener-bener oke langsung kita lawan bani teman-temannya kita kita langsung kita langsung coba untuk lawan bani karena nih lumayan lumayan enak sih kalau buat ngelawan boss ya lumayan enak jadi kalian bisa langsung Meteor aja lalu langsung Meteor Fiori ya gimana tuh biarpun gua kelihatan tapi nggak apa-apa kena karena ini area teman-teman Meteor ya lihat karena semua kan hampir kena semua tuh ini gua aduh nih bandinya jangan takut gua punya grafiti dominans tinggal grafiti dominan aja jatuh lagi guranya bener-bener si mochan guranya jatuh mulu makan teman meteor gua BAM kita bisa langsung tarik nih ini Bani kita bisa tarik coy tarik gaming eh mau kemana aduh duduk 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 berdua kita bisa nyerang sambil terbang bedanya jangan jangan ya jangan lupa jadi kita bisa pakai ini sambil grafiti dominans Aduh nggak bisa bener-bener diketok gua anjir ya udahlah eh nggak bisa sambil grafiti dominan sih kalau misalkan lagi terbang ya kayaknya nggak bisa kita bisa sempur emak mana anda at-at-at-at nggak kena at-at-at-at musuh ayo push Aduh nih push jaraknya pendek sih push jaraknya pendek jadi pastikan kalian mesti full dulu sebelum push ya mampus kenakan mampus tuh meninggal lu kena meteor gua tuh meteor kalian kalau kena full karena semuanya teman-teman DMC 1000 lebih karena dia ngebakar lagi disitu ya tapi ngebakar nggak lama sih sebenernya ini gue langsung grafiti dominan aja biar dia langsung ngestone ya temen-temen ya sabar dulu sabar dulu tunggu dia ketok dulu Oke ketok sekarang grafiti dominan kalian bisa lihat tuh areanya luas dan semua bannya semua meninggal GG gaming nggak sakit gila itu DMC ya langsung aja full head mau kemana Aduh diketok anjir ini ini perasaan gua doang apa emang bandinya makin lama kita boleh tolong ya ini kemarin pas pertama kali keluar enggak setel ini aja emang mana Pak gua grafiti dominan nggak bisa kabur lihat tuh dia bahkan bersih di udara Cuy kalau misalkan kalian grafiti dominan sih seope itu aja cuma sayangnya kenapa buah ini jelek gitu gua tahu sih karena buah itu kayak menurut orang tuh sangat kurang banget ya dibandingkan legendari lainnya ya apalagi dibandingkan kayak semuanya bahkan untuk hiya sekalipun ya ini burik sih tetap aja ya karena pertama untuk pvp ini meteor susah banget dikenain susah banget sumpah susah banget dikenain gua gua nggak dapet apa-apa seperti biasa bener-bener dapet XP doang tapi nggak apalah pertama kok menerima menurut gue dibuat itu orang nggak banyak demen ya pertama karena skill ada mecek kurang banget karena dari full ini cuma 50 ya terus dari push juga cuma 57 ya padahal ini gua nampil 30 lo ini udah udah banyak banget harusnya ya statusnya ya terus habis itu udah tahu tuh dapet flexing mulu ya flexing mulu anda ya saya lempar meteor anda ya ya dia kurang pertama dari segi demen teman walaupun demen meteor strike-nya sama meteor pura itu tetap sakit tetap sakit tapi meteor strike sama meteor fury itu dibutuh waktu butuh delay untuk demennya masuk temen-temen ya di dapet elo ek lagi dong butuh butuh waktu tuh temen-temen ya ini gua pakai enak baru bisa kena kayak gitu temen-temen Sibis Nani dia keluar Sibis bener-bener nih Sibis kalau dari jauh kayak gini temen-temen kalian bisa langsung nih gua jauh banget ya langsung meteor strike eh cari Sibis Sambil kita cari Sibis sambil gua ngejelasin ayo kita cari Sibis kita akan praktek untuk ngelawan Sibis kenapa menurut gue enak buat non-sibis ya walaupun cuman enak buat jaraknya doang sih pika juga enak ya Magu juga enak gitu tapi ya ini oke lah ya lumayan oke lah buat ngelawan Sibis lah karena dia punya gravity fly abis itu bisa sambil nyerang cuy ini nyerang terbang bisa sambil meteor cuy ya kalau masalah jeleknya sih mungkin karena pertama emangnya itu tadi yang gue bahas ya demennya kurang eh satu lagi skill-skillnya nggak banyak bisa dipakai sih ya jadi nggak sinkron gitu loh kayak grafitipul sama grafitipus ini bukan bukan skill untuk farm-farm mob gitu ya bukan buat lawan boss bukan untuk eh dungeon ya kurang banget kalau dipakai untuk dan gitu-gitu temen-temen ya tapi ini cocok buat pvp nah sementara gua mati bener-bener sementara untuk meteor sosial meteor furie nya itu skill buat ngelawan mob buat ngelawan boss buat di buat dungeon jadi kayak nggak sinkron gitu loh diserti gue mau apa mau pvp atau mau ini aja jadi ya jeleknya kayak gitu sih ya paling itu doang sih jeleknya ya makanya dia kalau dibandingin kemah gue tuh jauh sih kalau menurut gue ya sama dibandingin sama pika juga jauh sih Sibis gaming ini bener-bener kita mau nyari Sibis malah badai dong anjir ngeselin gaming nggak bener-bener anjir aja terbangnya lemot banget sih sumpah grafiti terbang paling lemot loh kayak bener-bener cuman ngambang doang anjir ini kayak sama aja kalian lari tahu nggak sih kecepatannya tuh cuman dia ngambang ya dan dia lama-lama jatuh btw ya coba kalau ke air dia bisa ngasih apakah gua kalau ke air bisa dia ngambang juga apa gua langsung jatuh ke bawah kita coba ya kalau bisa ngambang gg sih bisa ngambang ctr-coy gigi juga nih untuk untuk sifam sebenarnya ya jadi kalian sifam bisa begini abis itu kalian bisa langsung grafiti full grafiti push tapi kalau sifam pake ini untuk Meteor Strike ama Meteor Fury itu susah sih karena nggak jelas gitu anjir sumpah kalau misalkan gua arahin ke sini dia malah aranya kemana tuh kalian bisa lihat ya arah ini malah kemana nggak jelas anjir makanya rada kurang sih ini kalau buat buat ngelawan ini Staminanya Oke lah ya Stamina nggak terlalu ini sih sebenarnya sih kalau karena stamina gua banyak sih cuman kalau stamina kalian dikit ngaruh sebenernya gitu temen-temen ya ini stamina gua lumayan banyak jadi menurut jadi kelihatan tuh kayak irit banget terbang tapi enggak di selesai terbangnya boros anjir like literally tuh satu per detik enggak ya satu per detik enggak per detik juga jem kayak dua per detik lagi itulah terbangnya ya enggak 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 irit banget anjir cerita merah ya jauh aja merah ini paling lama sih terbang yang paling lama grafiti aja mana nih Sibis nungguin Sibis by the way petir bisa diblok sih coba uh bisa di bisa dituin coy nah itu dia keluar Tosibis tuh let's go kita langsung aja kabur gaming kabur eh mundur Aduh bener-bener gua meteostack dulu lah karena sih tuh dikena dong hahaha itu kan enaknya gitu coy kalian meteostack dari bolot masih bisa kena joko cek bener-bener Ayo bawa ke daratan bawa ke daratan siapa tahu gue kali ini dapet sama nerewade gue sangat-sangat mau sama ribu aku mau bisa nge-summon Sibis kita soalnya coy ini jaraknya jauh ya kalau-kalau untuk laut Sibis manfaatin jarak dari grafiti temen-temen karena jaraknya jauh banget sumpah ini kenapa coba ngebak lihat enggak ada rumahnya jiro ada oke manfaat ini dari sini aja kena coy sumpah dari sini kena nih tuh lihat nggak kalian bisa langsung ulti dari sini coy bayangin coy GG nggak buat lawan Sibis coy GG gaming nggak makanya gue demen ya habis itu gua gua paduin lagi pakai cannon cannon yang ini ya karena ini damage cannon juga sakit nih makanya gua naikin ke gun nih karena emang setup gue ini sebenarnya buat ngelawan Sibis anjir tuh buat ngelawan ginian ini kalau pvp nggak bisa sih makanya kita nggak bakal bisa pvp ya woi itu darahnya cepet banget habis sabar rey cooldownnya lama ini wey gravity bener gua lupa gua lupa mention ya cooldownnya Meteorster kenapa Meteor Fury tuh lama anjir aduh anjir kena pektir gak tuh atau siapa itu siapa itu tadi yang giniin gua Oh ini bener nih siapa David wazam eh si AC bedul kah udah bener mocan si mocan udah bener ya langsung aja Meteor Fury area kesana kena cuy gila gigi gigi banget sih cuma ini graffiti kolon Sibis enak anjir enaknya karena jauh temen-temen ya kalian kalian bisa menghindari semua skill Sibis dengan mudah gitu cuman dmc sebenarnya kurang kalian bisa lihat ya kalian bisa lihat nih kalau misalkan gue bareng-bareng ya live ada sepuluh orang udah sih damage gua literally gak ada guys damage gua literally gak ada gitu aduh nih karena gua kenain combat gepo gua kudu bener-bener dong aduh bener-bener si mocan ya nih gua kasih unjuk ya kita nggak bisa pakai graffiti dominan buat ke Sibis BTW cuy jadi ini mau gue deketin sekalipun gue deketin ya ke depan muka kedepan songor dia tidak gue nyatuh gue nyatuh gue nyatuh gue deketin kalau muka dia munggu graffiti dominan agak enak kena sama sekali teman-teman giga gak kena coy jadi yang kena yang bisa dipakai untuk Sibis cuman Meteor Strike dan Meteor Fury mana mocan cari mocan where mocan where aja gimana dia hilang bener-bener eh mana dia udah mati hahaha pucatnya mati bener-bener oke teman-teman itu aja untuk video kita untuk graffiti ini ya sebenernya gue males untuk bikin showcase ini karena tidak favorit tapi gapapa lah sayang gitu ya karena gue udah dapet ini gue makan dan experience gue selama ini makan buah ini tidak enak sih hahaha kalian nggak bisa farmship kalian nggak bisa bisa pvp walaupun kalian bisa narik sebenernya supaya sih mocan dikir gue tarik dia bener-bener gue mati dong bener-bener aja bisa pvp enak ada grafiti full sama grafiti full sama grafiti dominan situ enak banget buat pvp cuman Meteor Strike dan Meteor Fury ini sama sekali gak guna kalau buat pvp ya rada susah sih kecuali kalian Meteor Strike dulu bisa kalian tarik musuh kalian ya itu bisa juga sih sebenernya sih bisa sih bisa sih bisa sih cuman rada susah aja kalau menurut gue sih masih enakan pika masih enakan magu masih enakan merah bahkan menurut gue ya damage-nya pun okean merah sama pika sih menurut gue dibanding ini soya itu aja untuk video kita kali ini thank you buat semua yang udah bantuin gue disini ada mo ada mocan ya ada bedul ada siapa lo ada azan ya kita akan lanjutin lagi untuk showcase nanti ya gue pengen ambil bom dulu temen-temen gue pengen makan bom gue punya bom disini ya gue mau makan bom lalu kita akan coba untuk pakai di dungeon temen-temen katanya dungeon bom itu OP cuman kenapa gue nggak tahu nanti kalian tungguin aja oke gue akan showcase juga kalau untuk bom ini ya jadi tenang aja oke temen-temen untuk video kita kali ini like juga kalian suka videonya dislike kalau emang nggak suka subscribe kalau kalian mau nggak susah juga nggak apa-apa hot to get bazooka kalau inilah BG udah terlambat ya kita akan ketemu lagi di video selanjutnya bye bye ciao menurut gue jah-jahお願いします Terima kasih.